Usai deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, kemana langkah politik demokrat yang mengaku telah dihianati? Lalu ada apa dibalik PKS tak hadiri deklarasi Anies dan Muhammad? Kita akan bahas bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah ada Mas Burhanuddin Mutadi. Selamat sore, terima kasih, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, ini sudah beberapa hari sejak deklarasi. Apa arah politik dari Partai Demokrat akan kemana nih kira-kira? Pada saat ini sekarang kan kita sudah bebas untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang bersahabat. Dan tentu saja kami tadi mendengarkan misalnya Pak Kuan membuka kemungkinan untuk bekerjasama dalam koalisi dalam film-film untuk timrasi 2024. Tentu saja kami menyambut baik. Dan insya Allah setelah weekend ini, karena kemarin weekend ini kan kita pakai untuk ya pulling down lah. Setelah itu mungkin kita mulai besok, tentu saja bisa saja kita mulai. Sudah ada agenda untuk besok komunikasi jalan politik ke partai mana mungkin? Akan bertemu siapa mungkin? Saya belum bisa mengatakan apakah sudah ada agenda atau tidak, tetapi yang jelas mulai besok kita sudah bisa untuk bersenatur rahim, berkomunikasi dengan partai-partai sahabat, termasuk dengan PDIP. Mungkin melalui Mbak Kuan, saya belum bisa memastikan dalam arti agenda-agendanya, tetapi sekarang kita terbuka sekali kemungkinan. Tentu juga kepada satu lagi ada kan koalisi Indonesia Maju dengan ada Gerindra dan Golkar maupun di sana, kita juga membuka kesempatan berkomunikasi, tapi kemana arahnya, tentu saja setelah komunikasi-komunikasi itu dilakukan dengan baik. Oke, Bang Andi, kalau soal nama koalisi perubahan ini ada kekecewaan, bagaimana Anda menanggapinya? Harus diganti nggak nih kira-kira nama koalisinya? Kalau kata perubahan dan perbaikan itu kan tagline dari Partai Demokrat, jauh sebelum koalisi diterbentuk, dan kata koalisi perubahan di situ, karena adanya Partai Demokrat di situ. Jadi kalau bagi kami, koalisi perubahan dan persatuan itu sudah pada dasarnya sudah kubat. Yang ada sekarang ini adalah koalisi antara NASDEM dan PKB. Mungkin PKS bisa tidak saja ikut atau tidak ikut, itu tidak kundar PKS. Tapi kami mau move on, melangkah ke depan, untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan partai-partai sahabat yang lain untuk Indonesia lebih baik. Oke, tapi akan tetap mengusung kata perubahan tidak nanti untuk langkah selanjutnya? Kan kami kan ada, di sini kan ada Pilpres, ada Pilek. Kalau Pilek tentu saja memang baik-baik kami adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan kan tidak berarti semuanya harus dirubah. Ada hal-hal yang kita sepakat sama-sama misalnya. Kalau dengan PDP kami sepakat banyak hal misalnya. Kita sepakat dengan 4 pilar kemang saat itu. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Pertamanya NKRI, dan Bineka Tunggla Liga. Itu 4 hal yang harus kita ada di pindah buat. Itu juga misalnya isu-isu tentang kita sama-sama menolak 3 periode, ataupun undang pemilu. Ini adalah hal yang kita sama-sama, hal yang kita sepakatin bersama. Misalnya tinggal untuk Pilek. Ini tentu saja, sekarang kan kami masih dalam di luar pemerintahan. Begitu juga kalau kita bergabung dengan polisi Indonesia Maju, kita tentu saja harus mencari mana-mana hal yang kita bisa sepakati bersama. Artinya akan masih cair sekali ya ke depannya untuk Demokrat. Baik, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau menurut kacamata Anda, perspektif Anda, alasan dari Surya Palo memilih Cahimin sendiri seperti apa? Apa dasar-dasar utamanya? Sehingga ini kan juga bisa membuat dua koalisi berubah ya? Menurut saya ada alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan, meskipun ada pertaruhan atau perjudian yang serius ya, dengan memilih PKB sebagai mitra baru koalisi Nasdem. Alasannya adalah alasan elektoral, karena Anies Baswedan berat sekali dukungannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka Nasdem menurut saya memikirkan mitra koalisi baru yang dianggap punya potensi untuk menambah kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci, yang kebetulan adalah basis NU. Nah, yang dilihat adalah PKB-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, PKB memang partai representasi politik NU, meskipun warga NU sebagian besar tidak memilih PKB, tetapi secara politik PKB cukup kuat di Jawa Timur, tetapi ketika yang disodorkan adalah ketua umumnya, Muhyamin Iskandar, menurut saya problematik, karena Gus Muhyamin bahkan tidak dipilih oleh konstituen PKB sendiri. Jadi sebenarnya PKB-nya sendiri sebagai sebuah kendaraan politik cukup seksi, tetapi cawapres Mas Anies dari PKB, yaitu Gus Muhyamin, itu tidak serta-merta mampu menarik warga NU. Jangankan warga NU, warga PKB pun per hari ini masih banyak yang tidak memilih Gus Muhyamin sebagai cawapres. Misalnya ya, 9,6 persen suara PKB 2019, mentah memilih Caimin sebagai cawapres cuma 1 persen, artinya ada banyak split vote dari kalangan warga PKB. Tetapi lagi-lagi ini perjudian, yang menurut saya bisa berhasil, bisa tidak, tapi lagi-lagi yang jelas dampaknya adalah keluarnya Partai Demokrat, dengan menarik PKB ke dalam koalisi baru pendukung Anies. Apa yang menurut Anda bisa tidak berhasil? Poin-poin apa? Ya, pertama adalah split vote. Mereka yang memilih capres, cawapres, seringkali tidak didasarkan pada garis instruksi partainya, tapi lebih karena preferensi personal. Nah, indikasinya adalah makin menipisnya tingkat kedekatan pemilih terhadap partai, sehingga pemilih itu bebas bergerak, memilih sesuai dengan preferensi pribadi. Ini contohnya sederhana begini, Cynthia. PKB ini setahun lebih berkoalisi dengan Prabowo Subianto, tetapi data survei indikator, bahkan Kompas juga, menunjukkan sebagian besar warga PKB pilihannya itu ke Ganjar Pranowo. Nah, dan hanya sedikit yang memilih Anies Baswedan. Belum lagi kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PKS, dengan asumsi PKS tetap solid mendukung Anies dan Gus Muahimin, itu ada PR berikutnya. Karena dua partai ini punya basis kultural Islam yang berbeda. Mereka, misalnya PKS berasal dari Islam Modernis, yang memiliki ekspresi keberagamaan, ritual keberagamaan, yang bertolak belakang dengan basis Islam Tradisionalis PKB. Itu sulit untuk dirukunkan. Tapi lagi-lagi ini kan perjudian yang tadi saya sebut, pertaruhan yang serius. Namanya juga judi. Bisa menang, bisa kalah. Tapi seringkali judi itu menghasilkan kekalahan. Bisa menang, bisa kalah. Tapi bisa saja menghasilkan kekalahan. Tapi apakah alasan Surya Palo ini memilih Cahimin ini bisa menjawab kekecewaan dari SBY? Kita akan kembali membahasnya. Usai Jeddah, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.